Intro Pemirsa Gubernur NTT Victor Bung Tiro Leskonat mengunjungi para korban kecelakaan kapal cantika ekspres 77 di RSUD West Rept Yohanes Kupang untuk memastikan ketersediaan obat dan pelayanan. Gubernur juga meminta usut tuntas penyebab kebakaran kapal cantika 77 ED. Gubernur NTT Victor Bung Tiro Leskonat mengunjungi para penumpang yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah West Rept Yohanes Kupang. Satu persatu pasien yang dirawat di RSUD West Rept Yohanes Kupang dikunjungi Gubernur, mulai dari ruang IGD maupun ruang isolasi. Gubernur NTT Victor Bung Tiro Leskonat mengatakan pihak kepolisian harus segera melakukan investigasi dan memeriksa semua pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa naas ini. Memang saya minta untuk ini dapat diindak lebih lanjut melakukan pemeriksaan kepada semua pihak karena untuk layak berlayar, dapatkan izin untuk bisa berlayar, itu kan harusnya semua hal telah diperiksa. Kedua, bagaimana penumpangnya itu yang dimanifest sekian, tapi sampai dua sampai tiga kali lipat dari manifest itu perlu diperiksa. Karena itu mau menghindari pajak, hanya menghindari pajak saja menjadi masalah. Maka dipanggil nanti diproses, diproses semua dengan baik, sehingga ke depan tidak akan terjadi lagi hal-hal. Hingga saat ini korban yang ditemukan sudah mencapai 329 orang, dengan rincian korban selamat sebanyak 312 orang, dan yang meninggal dunia 17 orang. Sementara sesuai manifest tercatat, kapal ini mengangkut 167 penumpang dan 10 anak buah kapal. Dari Kupang, Eman Sunni, Tim Ainews melaporkan.